Halo sahabat media selebriti, semoga sahabat sehat selalu. Tak disangka dan sangat mengejutkan, sikap Varel Prayoga pasca viral diungkap oleh teman sekolah dan para guru. Semua dibuat terkejut dengan hal ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya, agar gak ketinggalan berita terupdate dari media selebriti. Pasca viral kehidupan Varel Prayoga memang sangat berubah, terutama perekonomianya. Bagaimana tidak yang dulunya Varel hanya seorang pengamen, kini ia menjadi penyanyi yang bayarannya memang sangat fantastis. Dalam satu manggungnya Varel bisa bertarif 15-50 juta, tergantung di mana ia mendapatkan jobs. Bahkan Varel pernah mendapatkan jobs manggung hingga ke Kalimantan, dan ia mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Bukan hanya dapat dari tarif manggung, Varel juga mendapatkan saweran yang lumayan dari para penonton yang menghadiri aksi panggungnya tersebut. Kini, sikap Varel Prayoga pasca viral diungkap oleh teman sebangkunya. Rian, teman Varel pun menyebut tidak ada perilaku atau sifat yang berubah dari Varel setelah namanya dikenal masyarakat luas. Sama saja, tidak ada yang beda, Varel tetap baik dan tidak sombong, ucap Rian seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Meski namanya tengah melambung, Varel Prayoga disebut masih rendah hati dengan tetap meluangkan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya. Ia juga menolak untuk berkomunikasi dengan media yang telah menunggu dan lebih memilih untuk mengajak temannya bermain bola. Bahkan Varel juga masih menikmati waktu bermainnya bersama teman-teman, hingga pergi ke kantin dengan uang receh bibuan yang ada di kantongnya. Semoga Varel tetap rendah hati dan tidak sombong, meskipun ia menjadi bintang terkenal di tanah air. Sekian kabar berita dari kami, tunggu kabar berita selanjutnya. Jangan lupa, tonton terus channel Media Celebrity. Terima kasih.